Ketua Umum PKB Buhaimin Iskandar mengungkap temuan jual beli suara partai untuk kepentingan elektoral. Dan hal tersebut hendak diungkap PKB di hak angkat DPR yang tengah diperjuangkan. Tidak hanya melalui hak angkat, PKB juga akan mendorong temuan tersebut ke sidang sengketa perselisian hasil pemilihan obom atau PHPU yang akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi pasca KPU biterbitkan keputusan hasil pemenang pemilu 2024. Jika tidak diluruskan, maka cawapres Anies Baswedan itu menilai praktik tersebut dapat mengerus basis suara partai politik dan kerja-kerja partai menawarkan gagasan tidak akan laku lagi. PKB memastikan akan mengungkap dugaan kecurangan dari pemilu baik di sengketa pilpres maupun pilek di MK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!